Nah guys, ini tuh teksturnya tuh jadi begini nih guys Super duper lengket banget Nah, kalian bisa liat gak sih itu Nah ini tuh, aduh my god Dan hello guys, welcome back to my channel guys Sekali ini aku mau review sebuah makanan Yang sempat viral Dan makanan ini berporus banget ya guys Jadi buat kalian yang penasaran dengan makanan yang berasal dari Jepang Yang berasal dari negeri matahari Nah, kacang natto guys Ini adalah natto yang berasal dari kacang kedelai Nah, seperti apa sih baunya kacang natto ini guys Nah, disini sudah ada ini ya guys Nah, ini adalah natto Jujur gue gak bisa baca bahasa Jepangnya bingung banget guys Nah, dari sini Nah, disini ada bahasa Indonesianya namanya okame natto Nah, ini diimpor oleh PT Masuya Grahatri Kencana Jakarta guys Dan ini makanan yang viral banget Banyak orang bilang bau busuk Bau kaos kaki Bayangin guys, kaos kaki yang kayak udah Berminggu-minggu bulanan gitu gak dicuci guys Kebayang gak sih baunya kayak apa gitu Dan gue penasaran banget Kali ini aku mau review natto Nah, aku bacain ya guys Ternyata ini mengandung alkohol kurang lebih 0,007% Wow, jadi kacang ini mengandung alkohol ya guys Nah, kacang natto ini dibuat dari kacang kedelai Bubuk beras, saus Sirup jagung Oke, disini juga ada mengandung MSG Etil alkohol, garam, cuka Eh, disini juga ada vitaminnya nih guys Disini ada vitamin B1 Dan ada vitamin C Wah, pokoknya disini kalian nanti bisa baca nih Lengkap banget ya guys disini ya Oke guys Coba kita baca Nah, coba kita baca Coba kita unboxing ini ya guys Nah, aku beli ini di food hall Dia dapet 3 pack 3 pack kecil ya guys Jadi harganya untuk 3 pack ini Rp42.900 guys Jadi buat kalian yang mau untuk cobain natto Kalian bisa beli di food hall ya guys Kita unboxing video ini ya guys Kita unboxing Gimana sih rasa natto Gue sih Gatau deh Penasaran banget Kita lihat videonya ya guys ya Stay tune Oke guys Oke guys Sekarang hidupanku sudah ada ratto Jadi aku kecil dulu Belum kecium sih guys Nah, disini ada 3 pack 3 pack seperti ini guys Ini memang belum kecium sih belum Karena semua ditutup dengan sangat aman Buat ya Oke guys Kita mau buka ini guys Wow Ini isinya nih guys Isinya kayak gini Disini ada soy sauce kayak kecap asin Oh Ya guys Ini tuh kecap asin loh And then Ada mustard Mustard Nah ini dia nih kacang ini guys Ini adalah natto yang banyak banget orang bilang bau busuk Oke guys Nah, karena kacang natto ini lengket sekali ya guys Sticky gitu Jadi Gimana cara ambilnya Supaya lebih elegan ya Jadi dia punya lendir-lendirnya itu tuh Nggak Nggak bikin kita kayak emak gitu loh guys Oke ya guys Ini kita tutup Oke Oke Nah 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 Ya Aku mau tarik dulu plastiknya ini Untuk Kayak gini guys Jadi Aku tinggal gesernya disini Gak enggak bisa lihat Panjang banget Panjang banget Lengket banget Bisa ada lengket Nah Ini adalah natto ya guys Oke Ini tuh baunya kayak Buat kalian ya Nggak bisa cium bau-bau yang aneh Tolong mendingan kalian jangan makan Tapi kalau kalian suka Hal yang Apa ya Bikin nyegak Hidung gitu ya Ya mungkin kalian bisa Cumpain ini sih guys Oke Aku udah buka tutup Buka tutup Karena Emang baunya tuh Bau banget ya Kayak bau apa gitu Kayak bau Kayak bau apa Kayak bau Bener-bener kayak bau busuk gitu loh Sedikit bau kayak kopi gitu Kayak kopi pekat Kalau kopi gelap gitu Oke Sekarang Aku mau aduk dulu guys Karena katanya Natto ini Kalau diaduk sebanyak 50 kali Maka Kita makannya tuh Akan semakin lebih enak Kebayang nggak sih guys Sebelum makan kacang ini Kita harus aduk Selama 50 kali dulu guys Kita coba aduk ya guys Mendingan kita aduk Nah aku udah sediain sumpit nih guys Jadi Bentuknya kayak gini Dan Nah Lihat nggak sih kalian Oke Aku mau aduk dulu 50 kali ya guys 11 12 12 14 15 16 17 18 18 18 18 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Oh my god Oh my god Bayang nggak sih guys Tampilannya tuh jadi kayak gini loh Gini tampilannya gitu Oh my god Kita siapkan mental dulu ya guys Gimana cara makan natto ini Biar lebih Memat Ini tuh teksturnya tuh jadi begini nih guys Super duper lengket Banget Nah kalian bisa lihat gak sih itu Ya ini tuh Aduh Oh my god Dan baunya tuh Bener-bener sih Ya Tapi Kacang natto ini tuh Banyak mengandung protein guys Dan Mineral yang lain Nanti deh aku kasih tau ya Aduh gimana cara makan Natto yang sampai sebegini lengket Oh my god Sticky banget And then juga bau Ini bikin kepala pusing loh Kalau kalian gak tahan sama bau-bauan yang menyengat kayak gini Oke guys Aku mau cobain dulu guys Kacang natto ini Kacang natto ini Kalau dimakan tanpa bumbu Bener-bener rasanya kayak Hambar banget Yang merasa tuh di lidah ya Kayaknya cuma lengket-lengket banget Gak ada rasa apapun Ya aku mau tambahin bumbu ya guys Yang tadi ini Ada bumbu mustard Sama bumbu ini Sosnya Bumbu ya guys Nah guys Ini tuh Aku tambahin bumbu Bumbu mustard Yang warna gini Ini kayak gini Aduh my god Ini pikiran gue udah gak tau Bukannya apa juga Aduh Gue penasaran guys Dan ini aku Aduh udah kecap Ini kecap asin Ini kayak kecap asin deh Ya ini kecap asinnya udah Bentar ya guys Nah Ini tuh Aku aduk-aduk gini nih Ya aku campurin semua tuh Bumbunya Oke Berlendir banget Jujur gue kalo Gue ngeliat ini tuh kayak Sorry ya guys Kayak ingkus tau gak sih Ingkus yang kental banget Yang Yang kental banget gitu loh Yang hampa berbusa-busa gitu loh Kayak Tuh Ya ini kita aduk Biar bumbunya tuh Bisa Merata ya guys ya Jadi kalo kalian Suka masak nih Suka ngaduk-ngaduk Kayak begini nih guys Nah Jadinya terminggu Oh my god Oke gue mau coba ini Asin Oke Ini tuh Asin guys Jadinya Dia asin Terus dia Lengketnya tetep masih ada Meskipun udah ditambahin bumbu Berasa kayak sedikit pahit Kentel-kentel Gitu ya Kayak kental-kental berlendir Ya udah pasti lah ya Dan Memang sedikit bau alkohol Mungkin kalo kalian pecinta alkohol Kalian udah bisa tau lah ya Bau alkoholnya kayak gimana By the way aku bukan pecinta alkohol Bisa berasa banget baunya Lui close Liu Lui Hmm 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 Lui Pick Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Katanya kalau udah dicampurin daun bawang bisa lebih enak. Gue penasaran bisa enak apa gitu kan. Nah ini sekarang gue mau cobain. Bener sih. Kayaknya lebih enak dimakan pake daun bawang guys. Lebih sedap gitu loh guys. Kalian penasaran gak sih? Aku udah cobain loh guys. Lumayan. Nah gak sesudah ditambahin pake daun bawang nih rasanya tuh jauh lebih enak. Aku juga udah siapin telur. Jadi aku tuh gak suka muka telur rebus kayak telur apa ya? Nah jadi aku campurin kayak telur ini loh guys. Ini kayak telur dadar. Cuman aku udah tambahin bumbu di dalamnya. Supaya lebih enak. Dan karena aku penasaran, aku mau cobain juga pake telur guys. Karena banyak yang bilang bisa dicampur telur maupun daun bawang. Kita ambil telurnya guys. Kita makannya pake telur guys. Nah jadi ada telur yang kayak gini guys. Aku bikin kayak telur dadar aja. Terus aku campurin di atasnya ini nih guys. Tuh. Jadi aku makan ini. Kayak telur juga. Vierta apa sehatiin. selamat menikmati ternyata setelah ditampai daun bawang dan telur jauh lebih enak dan enak sama sekali kalian sih wajib banget buat cobain ini karena buat aku ini tuh rasanya jadi beda banget jadi lebih enak dan gak bikin enak juga pokoknya buat kalian yang penasaran pengen cobain natto dengan baunya yang khas bikin enak gitu kan nah kalian wajib banget potong aja daun bawang yang kayak gini kecil ya kalian bisa iris-iris and then pakai telur terus kalian campur bumbu-bumbu dan setelah itu kalian makan pakai natto wah pokoknya jauh lebih enak dan aku berharap kalian bisa banget buat sekedar icip-icip cobain natto ini guys karena sebenarnya natto ini tuh dari kacang adalah yang yang kita tahu tinggi sekali dengan protein dan banyak banget manfaatnya buat kesehatan tubuh kita Oke guys semoga video ini bermanfaat aku mau lanjutin makan natto aku sampai selesai nih guys di campur telur semoga video ini bisa menghibur kalian bisa bermanfaat dan sampai jumpa kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe always support my channel and thank you bye see you in another video bye bye